Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa nih yang suka main ke curug terus nyumbur disana Mandi di curug itu atau di sungai emang ada keningpatan tersendiri ya Apalagi untuk yang tinggal di perkotaan Main ke curug atau kalau bebas pasti jadi penyegaran banget Tapi kalau kita lagi di Jepang, kita gak bisa nih seenaknya main di sungai Karena koron katanya di Jepang itu ada satu makhluk jahat Yang suka nyeret orang-orang sampai tenggelam loh Nah makhluk itu bernama Kapa Jadi Kapa ini adalah salah satu makhluk mitologi Jepang yang terkenal nih Kapa itu adalah makhluk air yang dipercaya sebagai penunggu sungai Nah kalau di dalam agama Shinto, Kapa ini dikenal sebagai Sujin atau Dewa Air Selain di sungai, Kapa juga dipercaya tinggal di danau, rawa-rawa, mata air Dan juga berbagai macam sumber air lainnya Kalau secara namanya, Kapa ini artinya adalah anak sungai Kapa juga dikenal dengan nama Gataro ataupun Kawako Yang sama-sama artinya adalah anak sungai Untuk wujudnya sendiri, Kapa ini biasanya digambarkan sebagai gabungan dari manusia dan beberapa hewan reptil Nah jadi biasanya Kapa itu punya tinggi kayak anak-anak yang berumur 10 tahun Tapi kulitnya itu bersisik kayak reptil Terus punya paru kayak kura-kura Giginya juga tajam Terus di jari-jari tangan sama kakinya itu ada selaputnya kayak kodok Dan di punggungnya juga punya cangkang kayak kura-kura Satu hal yang jadi ciri khas utama dari Kapa itu adalah Di bagian kepalanya terdapat cekungan yang berbentuk kayak mangkok Dan biasanya itu berisi air Air yang ada di kepala ini dinamakan sebagai sara Dan dipercaya sebagai sumber kekuatannya Kapa Nah sebagai makhluk air, Kapa ini digambarin sangat ahli banget ya Dalam berenang dan bertarung di dalam air Tapi kalau lagi di darat, kekuatan Kapa ini sangat bergantung sama air yang ada di kepalanya tadi Nah selain mengasih kekuatan fisik Air ini juga bisa ngasih kekuatan magis kepada Kapa Kapa ini dikenal sebagai makhluk jahat yang suka nangkep dan makan manusia yang lagi berenang di sungai Nah biasanya yang jadi target favorit Kapa ini adalah anak-anak Jadi Kapa itu biasanya akan mengintal lebih dulu nih anak-anak yang akan dijadiin mangsa Lalu akan mereka seret ke dalam air untuk dimakan Nah selain memangsa manusia, Kapa ini juga sering rusak dan mencurui hasil perkembunan warga Dan sayuran yang menjadi favorit Kapa itu adalah timun Selain itu, Kapa juga dikenal sebagai makhluk yang mesum loh Mereka suka ngintip perempuan yang lagi mandi di sungai ataupun di danau Gak cuma ngintip aja Kapa juga sering menyerang bahkan memperkaos wanita tersebut Sampai mereka hamil dan ngebuat mereka melahirkan bayi yang kayak bukan manusia Walaupun Kapa ini cuma seukuran anak-anak Tapi mereka ini dikenal punya kekuatan fisik yang besar loh Nah seekor Kapa itu dipercaya bisa nyerang kuda dan menyeretnya masuk ke dalam air untuk dimakan Kekuatan fisik yang besar ini berasal dari minum darah dan makan organ dalam mangsanya Nah tapi walaupun begitu, ada juga nih beberapa cara yang bisa dilakuin kalau seseorang itu ngelawan Kapa Yang pertama adalah dengan memberikan timun, makanan favorit Kapa selain anak-anak Nah oleh karena itu, biasanya di jaman dulu kalau ada seseorang yang lagi pergi dan dia akan melalui jalan yang dekat sama sungai atau rawa Biasanya mereka akan membawa timun nih untuk berjaga-jaga kalau ada Kapa datang Jadi kalau menurut legenda, bagi Kapa rasa timun itu tuh jauh lebih enak dibandingin manusia Nah makanya kalau misalnya Kapa lagi ketemu manusia dan orang tersebut ngasih timun Maka si Kapa ini akan lebih milih untuk ngambil timunnya dan akan ngelepasin manusia tadi Hal ini juga nih yang ngebuat banyak orang tua di Jepang pada zaman dulu itu ngelemparin timun yang ditulisin sama nama-nama anggota keluarga mereka Nah lalu timun itu dilemparin ke sungai sebagai persembahan supaya Kapa itu ngeizinin orang-orang dengan yang namanya ditulis di timun tadi itu Untuk mandi di sungai dan Kapa nggak menyerang mereka Nah terus kalau misalnya kita ketemu Kapa dan kita nggak bawa timun, itu gimana dong? Apa kita nekat aja berantem sama Kapa tadi? Nah kayak yang tadi udah gue jelasin, walaupun tubuhnya kecil tapi Kapa ini punya kekuatan fisik yang besar Nah jadi kalau kita nggak punya keahlian bertarung dan nekat nyerang Kapa gitu aja, ya sama aja kayak nekat nyerahin diri buat dimakan Tapi jangan khawatir dulu karena ada cara lain nih yang bisa dipakai kalau seseorang terpaksa bertarung melawan Kapa Jadi Kapa itu walaupun dikenal sebagai makhluk yang buas ya, tapi ternyata mereka itu punya tatak ramai yang tinggi loh Nah kalau misalnya kita ketemu dan terpaksa untuk bertarung melawan Kapa Maka jangan lupa kita ngasih salam dulu nih dengan cara membukukan badan Dan Kapa itu pun nanti akan membalas salam kita tadi Nah masih inget kan kalau sumber kekuatan Kapa pas lagi di darat itu adalah air yang ada di kecekungan kepalanya mereka Nah kalau misalnya si Kapa itu membukuk, otomatis air yang ada di kepalanya itu akan tumpah kan Nah sehingga Kapa itu akan kehilangan kekuatannya dan dia akan memilih untuk mundur Cara ketiga yang bisa dipakai untuk melawan Kapa adalah dengan menggunakan api Nah sebagai makhluk air, kekuatan utama Kapa itu pasti adalah air ya Nah tapi kalau di darat, Kapa ini lemah banget nih kalau diserang sama api Oleh karena itu banyak desa-desa yang menyelenggarakan festival kembang api setiap tahunnya Yang bertujuan untuk nakut-nakutin Kapa dan juga sebagai peringatan supaya Kapa nggak nyerang desa tersebut Di luar penampilannya yang mengerikan, ternyata Kapa juga punya sisi baik loh Kayak yang udah disebutin tadi, Kapa ini merupakan makhluk yang punya tata krama Mereka juga punya intelijensi yang tinggi dan juga bisa berbicara sama manusia Selain itu, Kapa juga terkenal akan kemampuan penyembuhannya Nah mereka ini menguasai berbagai macam teknik pengobatan dan pernah juga menolong manusia Kalau misalnya ada seseorang yang berhasil menangkap Kapa Biasanya mereka ini akan menawarkan diri untuk mengajarkan ilmu pengobatan sebagai syarat supaya mereka bisa dibebasin Malah ada sebuah legenda di Jepang kalau misalnya ilmu penyembuhan dislokasi tulang Atau mengembalikan tulang yang bergeser dari tempatnya itu, konon diajarin sama Kapa Di luar sisi baik tadi, ada juga Kapa yang emang benar-benar baik dan bersahabat sama manusia Nah pada dasarnya, Kapa itu tuh sangat tertarik sama kehidupan manusia Mereka juga senang tuh kalau misalnya dikasih hadiah hasil dari kebun, terutama dikasih timun Kalau misalnya udah bersahabat sama manusia, Kapa itu bisa ngebantu manusia melakukan berbagai macam pekerjaan Misalnya kayak bertani ataupun pengobatan Ya tentu aja dengan imbalan makanan favoritnya ya, yaitu timun Nah saking melekatnya image timun sama Kapa Sampai-sampai ada satu jenis sushi yang diberi nama Kapa Maki Yaitu sushi roll dengan isian timun Nah karena sisi baiknya ini, ada juga beberapa kuil yang memang sengaja dibangun untuk memuja Kapa Ya tentunya untuk memuja Kapa yang bersahabat ya Bukan Kapa buas yang suka makan manusia tadi Walaupun dikenal sebagai makhluk mitologi Tapi sebenarnya Kapa ini lebih tepat kalau disebut sebagai kriptozoologi sih Yaitu makhluk-makhluk misterius yang awalnya itu dianggap sebagai mitos Tapi bisa juga dianggap sebagai makhluk nyata Karena ada beberapa saksi mata yang pernah melihat atau berinteraksi sama makhluk tersebut Ada satu cerita penampakan Kapa yang berasal dari kesaksian dua orang polisi pada tahun 70-an Nah jadi suatu waktu ada dua orang polisi yang sedang patroli malam Dan tiba-tiba mereka tuh ngeliat seorang anak kecil yang berjalannya dengan cara membungkuk Nah polisi tersebut tuh ngira kalau itu tuh anak yang tersesat Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk nyamperin anak tadi Setelah dekat mereka pun baru sadar Kalau ternyata sosok tersebut tuh bukanlah manusia Melainkan Kapa dengan ciri-ciri persis kayak yang udah gue jelasin tadi Sosok itu pun teriak-teriak dengan bahasa yang gak jelas Terus dia lari-lari masuk ke dalam semak-semak Kalau cuma sekedar cerita ataupun bukti foto dan video dengan kualitasnya jelek Mungkin belum cukup ya untuk membuktikan keberadaan Kapa Nah tapi nyatanya saat ini diketahui ada empat sosok mumi Yang dipercaya sebagai mumi Kapa Karena mereka ini mempunyai ciri-ciri fisik kayak Kapa Tapi banyak juga orang yang berpendapat kalau yang indah Mengenai Kapa ini sengaja dibuat sama orang-orang zaman dulu Untuk nakut-nakutin anak-anak mereka nih Supaya anak-anak itu gak sembarangan main di sungai Karena kan mereka bisa tenggelam ataupun keseret arus air ya Tapi kalau melihat cerita di atas ditambah adanya mumi Kapa yang disimpan di museum tadi Apakah itu berarti Kapa beneran ada? Ya gak ada yang tau pasti sih Bisa jadi mereka ini emang cuma sekedar mitos Tapi bisa juga mereka ini mungkin beneran ada Dan sekarang mereka lagi menunggu di sungai-sungai untuk memangsa manusia Bisa aja kan selama ini ternyata mereka itu memang ada dan sering memangsa manusia Tapi mereka bergerak sembunyi-sembunyi dan menutupi keberadaannya Secara Kapa itu kan dikenal punya intelijensi yang tinggi kan? Who knows? Walaupun legendanya Kapa ini cukup serem Tapi di jaman modern ini Kapa banyak dipakai sebagai maskot, logo, ataupun karakter dalam game, manga, ataupun anime Dan karakter-karakter tersebut tuh sebagian besar biasanya digambarkan dengan sosok yang lucu Imut dan juga baik hati Nah berbanding terbalik nih Sama sifat asli Kapa yang ganas dan suka memangsa manusia Setelah ngedenger penjelasan tadi Menurut Minasan Kapa itu beneran ada atau enggak sih? Secara banyakan foto dan saksi yang aku pernah ketemu sama Kapa Nah kalau mimpi tadi itu kira-kira beneran atau bukan ya? Boleh share dong pendapatnya di bawah Oke sampai disini dulu pembahasan kita mengenai Kapa Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat Dan bisa jadi tambahan pengetahui Minasan semua ya Mengenai mitologi Jepang Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matai masyo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax